Oh iya, aku kenal sama LVC ya udah lumayan lama ya, dari dia masih gadis, dari ya masih baru merintis-merintis juga sih di dunia enterken, khususnya penyanyi dangdut. Sama-sama kan satu profesor penyanyi dangdut. Kaget juga aku, dan aku terus terang ya, apakah aku mudet apa gimana baru denger sih aku ada nama penyakit itu. Apalagi kan aku juga seorang ibu yang punya anak kan, anakku juga laki-laki. Aku bingung juga, ada nih penyakit, namanya penyakit Kawasaki, kayak gitu-gitu. Terus apalagi aku denger katanya karena krim ya, krim-krim kecantikan gitu. Makanya serem juga sih. Tapi memang sih aku aja waktu aku hamil, aku gak berani perawatan-perawatan apapun, Kalau pake apapun, pake hand body aja aku gak berani waktu aku hamil ya. Karena apalagi aku anak pertama gitu kan, jadi aku takut gitu kalau misalkan ada gimana. Tapi aku sih gak tau ya kalau apa bener itu karena perawatan-perawatan krim-krim perawatan, atau bukan itu asamuasa penyakitnya, apa enggak aku gak tau juga sih. Iya kan Kak Badai emang karena perawatan kulit gitu, Kalau misalkan bener karena itu, jadi takut gak sungguh melakukan perawatan kulit, apalagi kalau misalkan lagi hamil. Iya takut, makanya dulu nih aku terus terang nih pas lagi hamil, karena selama, bukan 9 bulan lagi, 1 tahun aku gak ngerakuin perawatan apapun. Terus gak juga pake-pake krim apapun, aku sampe muka tuh udah kusam, udah nimbul krek-krek, tapi aku tahan aja. Mau gak mau ditahan lah, soalnya kan ini anak pertama kan, ngeri nanti kalau kenapa-kenapa, soalnya kan aku udah denger masukan-masukan, gak boleh perawatan-perawatan, pake krim-krim pencantikan, gak boleh makan ini, makan itu, banyak lah yang memang istilahnya kalau pantangan-pantangan untuk ibu hamil, dan itu gue lakuin semua. Terus sampe dibilang, kalau udah hamilnya gede, jangan kebanyakan makan es krim, nanti malah anaknya gede, susah keluarnya, kayak gitu-gitu ya. Ya kayak gitu-gitu sih yang memang gue denger-denger dari orang yang udah pengalaman, gue jalanin. Tapi kan ada juga antus yang ninggalin katusannya dan menurus anaknya. Kalau dari masing-masing gimana? Kalau aku enggak. Kalau aku, bukannya apa, aku kan seorang single parent, yang memang ini udah pekerjaan aku di sini, gitu kan. Dan anakku juga harus paham apa yang aku lakuin, aku nyari dia, aku kerja, nyari dia. Dan pekerjaanku apa ya? Pekerjaanku kan di dunia entertain. Kalau aku meninggalkan dunia entertain kan, ya nanti kan yang susah juga semuanya, gitu. Apalagi anakku yang memang, aku kerja memang buat dia. Kamil-kamil kan masih butuh perawatan percantikan. Kenapa pas hamil, itu hubungan itu juga masih? Kalau aku enggak, aku enggak perawatan-perawatan apapun. Aku pas lagi hamil, aku tuh minum-minum suplemen-suplemen. Justru yang aku denger-denger dari orang, misalkan, ini ada nih minyak ikan. Jadi diminum dari kamu hamil, itu nanti buat pertumbuhan otak anak. Ini minum ini, minum ini. Memang itu aman untuk ibu hamil. Kalau yang di luar itu enggak berat.